Pemirsa, kapan Anda terakhir membaca buku? Dan apa sih favorit buku Anda? Non-fiksi atau fiksi? Kalau saya sih biasanya fiksi. Nah terlepas dari fiksi ataupun non-fiksi, membaca buku ini memiliki banyak manfaat. Tidak hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Buku Basar ini, ini sangat penting menurutnya karena kita membantu mencerdaskan bangsa di mana misi daripada ini adalah meningkatkan daripada literasi di Indonesia. Sehingga diharapkan mulai sedini mungkin semua dari anak-anak mulai sampai dengan dewasa sangat mencintai buku. Sehingga kreativitas semuanya serba bisa ditingkatkan lebih baik. Sehingga dari daya kreativitas, kemudian pemikiran, itu jadi bisa lebih baik lagi. Diharapkan dapat lebih mencerdaskan bangsa. Buku yang kita hadirkan ini lebih daripada 5 juta ya. 5.500.000. Dan kita baru kali ini, kita punya untuk di Jakarta, baru kali ini kita punya yang super obral. Super obral itu yang kita belum pernah mengadakan ini. Jadi harganya sangat, 5 buku kita jadikan satu dan harganya cuma sangat pasti bisa terjangkau lah dengan harganya terjangkau ya. Macam-macam bukunya ada, 50% buku untuk anak-anak dan 50% untuk dewasa. Mulai dari grafik desain, kemudian dari fisiologi, dari kedokteran juga ada semua buku-buku ada novel-novel juga banyak sekali. Mengajak anak untuk gemar membaca, ini harus dilakukan sejak usia dini. Salah satunya adalah dengan storytelling atau dongeng. Apalagi nih kalau bukunya bisa terintegrasi dengan teknologi terkini. Story reading itu penting banget, karena dengan story reading kita bisa belajar phonem, kita belajar kepakaan terhadap gambar, kita juga belajar pengenalan materi cetak. Kemudian ini membekali anak terhadap kemampuan untuk membaca sebenarnya. Sebenarnya semua cerita bisa, misalnya waktu hamil kita bisa baca koran atau majalah, yang penting dengan bersuara dan juga suaranya cukup jelas. Tapi kalau memang masih bayi banget, biasanya ada level-level bukunya. Mulai dari board book, love book, nanti masuk ke paperback, baru ke hardback. Biasanya gitu. Yang pasti yang pertama, anaknya akan lebih suka baca. Yang kedua, anaknya akan aware sama printed materials atau materi cetak. Yang ketiga, biasanya anaknya akan lebih mengerti ilmu pengetahuan-pengetahuan baru yang orang tuanya sendiri sebenarnya nggak tahu. Jadi misalnya kita lagi bacain buku tentang burung, oh burung itu reproduksinya bagaimana, oh kalau burung itu bertelur, padahal mungkin nggak ada teksnya, tapi secara gambar itu udah terpampang di dalam buku yang kita bacakan ke anak. Soalnya kan murah-murah banget. Terus beli buat anak, terus yang lain di grup tuh pada nitip, ibu-ibu yang lain kan nggak sempet ke sini. Jadi ya nitip sama aku, jadi aku sekalian beliin juga buat anak-anaknya. Iya soalnya kalau buku itu dari bayi aja udah ada bukunya gitu. Maksudnya dari dia baru buku buat ngenal warna, buat ngenal bentuk gitu. Sampai nanti dia gede juga ada bukunya. Iya buat biar dia minat baca aja nanti gedenya. Beli buku anak-anak sama buku olahraga kebanyakan. Jadi kenapa? Soalnya di Indonesia tuh jarang banget ada. Saya juga suka olahraga sih, terutama suak bola. Terus juga di Big Bad Wolf udah bertahun-tahun, buku olahraga lumayan oke sih. Tapi memang nggak selengkap kalau kita keluar negeri. Soalnya buku itu jendela dunia. Kita ketika nggak bisa jalan-jalan, yang paling murah kan beli buku. Dan membaca buku, jangan dibeli doang sih. Dibaca juga. Tapi ini juga nggak, bukan pertama kalinya sih. Kemarin-kemarin udah kesini juga. Jadi sekarang ngecek ternyata banyak yang berubah bukunya. Eh nggak, nggak terlalu banyak sih. Cuman ya kalau buku anak-anak banyak. Cuman kalau buku olahraga ternyata nggak terlalu banyak berubah. Karena aku udah gede. Jadi kamu suka baca buku ya? Iya. Kamu suka baca buku apa aja? Star Wars. Dan buku aktiviti. Iya. Berapa? Ceratus. Membaca buku tidak hanya sebagai teman di waktu luang Anda. Tapi ternyata membaca buku juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menambah wawasan dan juga bisa mengurangi stres. Terima kasih. Sampai jumpa.